Resmi bercerai dari Indra Bekti, wajah Aldila dipuji fresh oleh Nadia Alaidrus, ia tak ada beban-beban resmi bercerai. Ia mengungkapkan perasaannya saat hadir di Youtube Nadia Alaidrus. Sebelum memulai, Nadia memuji Aldila jelita kelihatan fresh setelah bercerai. Fresh banget loh, ujar Nadia memuji Aldila ketika membuka pembicaraan, ia tak ada beban-beban. Jawab Aldila, meskipun tak ada beban, Aldila harus menghadapi lebaran tanpa pasangan tahun ini. Menurutnya ia butuh proses untuk terbiasa tanpa Indra Bekti, yang belum bisa hilang itu kayak kebiasaan dia, cara dia melayani, cara dia ngomong, ujar Aldila. Saat ini Aldila ingin fokus berbisnis untuk menghidupi anak-anaknya, sekarang sibuk menata karir lagi, ada bisnis baju, mukena. Kalau ada panggilan-panggilan pekerjaan ia diambil juga, reseki, jelasnya. Sempat Aldila jelita bikin akun Instagram baru, ingin buka lembar kehidupan anyar usai ceraikan Indra Bekti di tengah proses sidang percerainya dengan Indra Bekti yang terus berjalan, Aldila jelita memilih untuk membuat akun Instagram baru. Ibu dua anak ini menamai akun anyarnya tanpa menggunakan embel-embel nama mantan suaminya. Aldila jelita membeberkan bahwa sebenarnya dirinya ingin mengubah nama akun Instagram pertama miliknya. Namun, terkendala akan beberapa hal sehingga akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk membuat akun baru. Sebenarnya kan Mas Bekti juga ya ada musibah, kalau Mas Bekti kan di-hack katanya ya. Kalau buat aku sekarang kayak pengen ya sudahlah, sebenarnya karena verified-nya juga, aku nggak bisa nama Mas Bekti. Katanya nunggu sampai sebulan, ada yang bilang suruh bayar aku sih kayaknya kalau buat sekarang kayaknya lebih enak aku memulai sesuatu itu yang baru juga. Maksudnya aku juga lagi pendekatan sama teman-teman lebih kayak dekat, terus orang-orang barunya gitu-gitu, sambungnya. Wanita kelahiran 1986 ini juga menerangkan bahwa Indra Bekti sama sekali tidak mempermasalahkan jika dirinya masih menggunakan embel-embel namanya di akun Instagram. Sebenarnya nggak ada masalah, Mas Bekti juga tidak maksudnya, harus ganti kamu, nggak pernah. Mas Bekti membolehkan kalau ada kerjaan yang memang maksudnya menggunakan itu boleh, nggak ada yang masalah. Cuma memang dari akunya sendiri pengen bikin akun baru aja gitu, terang Dila, sampai saat ini masih terus mendapatkan hujatan karena, Keputusannya melayangkan bugatan cerai kepada Indra Bekti. Aldila Jelita disebut tega karena menceraikan Indra Bekti saat dalam keadaan sakit. Lantas apa katanya mengenai hal tersebut? Aldila Jelita mengatakan sama sekali tidak memikirkan apa yang orang bicarakan tentang keputusannya. Ia mengatakan yang tahu tentang kehidupannya adalah dirinya sendiri. Enggaklah nggak penting, mereka kan nggak tahu kehidupan kita kan. Iya semoga mereka nggak terkenal omongan mereka sendiri ya, ungkap Aldila Jelita saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, kemarin. Jadi nggak peduli dengan omongan orang lain deh, masih banyak yang mendukung aku karena tahu diri aku dan tahu apa yang terjadi, sambungnya lagi. Sidang cerai perdana Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah digelar beberapa waktu lalu di pengadilan agama Jakarta Selatan, pada sidang cerai perdana itu bertepatan dengan ulang tahun Aldila Jelita. Ia juga mengaku sedih karena harus berpisah dengan Indra Bekti. Ia sedih ya tapi mungkin yang terbaik untuk kita sekarang ini, papar Aldila Jelita. Dari pernikahan itu, Aldila Jelita dan Indra Bekti dikaruniai dua orang anak. Aldila jelaskan alasan bertemu dengan Indra Bekti usai pisah rumah Aldila Jelita akhirnya bertemu kembali di tengah proses perceraian. Presenter kondang itu dikabarkan sudah pisah rumah untuk menghindari konflik dengan Aldila. Aldila juga menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Indra Bekti itu untuk memastikan bahwa mereka akan berpisah secara baik-baik, karena memang takutnya masih emosi dua-duanya. Kemarin bertemu karena pengen ngomong kita pisah baik-baik, kata Aldila ayah Indra Bekti ambil aku baik-baik, kami pisah pun baik-baik. Kami ketemu, selesaikan baik-baik, kami semua obrolin baik. Lanjutnya, Aldila mengatakan pertemuannya dengan Indra Bekti berlangsung santai. Awalnya mereka saling menanyakan kabar, kemudian Bekti menanyakan kabar kedua anaknya. Selain itu, Aldila juga mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Bekti baik-baik saja. Namun, perasaan mereka sudah bukan lagi sebagai suami istri, tapi seperti saudara. Enggak kakut sih, biasa saja. Nanya kabar dulu, tiba-tiba dia tanya anak-anak juga. Santai sih, santai, ujar Aldila. Intinya hasil kemarin kami resmi jadi adik kakak. Kami baik-baik saja, jadi teman. Mau apa lagi? Ya, sudah memang begitu saat ini, tambahnya. Pertemuan itu ternyata tidak membuat Indra Bekti dan Aldila Jelita membatalkan perceraian mereka. Milano Lubis menegaskan bahwa proses perceraian tetap dilanjutkan. Proses cerai tetap jalan. Soal rujuk, kami serahkan nanti rujuk atau enggak? Kami serahkan ke Dila dan Bekti. Kata Milano, doakan saja yang terbaik buat kami berdua. Untuk saat ini, keputusannya kami berdua introspeksi diri masing-masing, timpal Aldila. Indra Bekti dan Aldila Jelita bertemu usai sang istri mengajukan bugatan cerai. Momen itu diabadikan oleh sahabat keduanya, Indy Barents, dalam sebuah unggahan di Instagram. Dalam rangkaian foto itu, Indra Bekti dan Aldila tidak hanya bertemu ditemani Indy Barents. Tapi, keduanya juga ditemani oleh Milano Lubis selaku kuasa hukum, dan Roy selaku manajer Indra Bekti.